Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Aris Mersala MPD kali ini kita akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas selamat menikmati baik kita akan berbicara tentang laporan perubahan ekuitas atau dalam hal ini disebut dengan laporan perubahan modal atau dalam bahasa akutansi adalah capital statement nah laporan perubahan modal itu sendiri adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas atau modal suatu perusahaan yang terjadi pada suatu periode tertentu pada laporan ini disajikan modal awal penarikan oleh pemilik atau pripe, saldo labarugi dan modal akhir nah kemudian perubahan modal itu terjadi karena tambahan modal dan yang kedua karena pengurangan modal tambahan modalnya dari mana saja yang pertama dari setoran pemilik selama periode berjalan kemudian yang kedua berasal dari laba selama satu periode kemudian pengurangan modal itu berasal dari prive atau pengambilan pribadi kemudian juga dikarenakan mengalami kerugian selama satu periode nah format laporan perubahan modal itu ada dua cuman dari kedua laporan tersebut atau kedua format tersebut tidak saja berbeda hanya peletakan akunnya saja yang berbeda nah di dalam laporan perubahan modal yang harus kita dahulukan adalah membuat judul nah di dalam judul itu berisi tentang nama usahanya atau nama perusahaannya atau nama sekolah kemudian kita tulis juga laporan apa itu nah disini kita laporan perubahan modal kemudian periode akutansinya per 31 Desember 2020 misalnya nah tadi kan terdiri dari modal awal kemudian ditambah dengan laba atau rugi bersih kemudian dikurangi prive kemudian dapatlah hasil akhir dari penambahan atau pengurangan modal akhir nah disini prive itu mengurangi laba atau rugi sedangkan kalau yang di bawah bawasannya peletakannya adalah kan yang di bawah peletakan diawali dengan judul tetap sama kemudian modal awal itu langsung ditambah dengan laba atau rugi bersih di bulan periode tersebut kemudian setelah dapat hasilnya maka akan dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan itu sendiri kemudian setelah munculnya hasil tadi maka itulah yang akan disebut dengan modal akhir modal akhir dari periode akuntansi tersebut nah kemudian yang perlu kita ketahui bahwasannya data keuangan untuk menyusun laporan perubahan modal diperoleh dari yang pertama dari persamaan dasar akuntansi kemudian yang kedua berasal dari neraca saldo disesuaikan nah selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan modal yang berasal dari persamaan dasar akuntansi nah disana tertera ya ada aktifa dan fasipa kemudian bagian yang akan kita ambil adalah bagian fasipanya disana kita akan mencari dulu laporan laba rugi dari bagian fasipa tersebut masih ingat kan laporan laba rugi itu isinya apa yaitu tentang pengurangan pendapatan dan beban nah kita lihat disana jumlah pendapatan pada persamaan dasar akuntansinya itu ada berapa kemudian itu ada sejuta dua ratus kemudian kita tambahkan dengan pendapatan selanjutnya sebesar tiga juta selanjutnya kita jumlahkan nah setelah dapat jumlahnya maka kita akan mencari beban-beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi tersebut yang tertera di persamaan dasar akuntansi kemudian jumlah pendapatan tadi akan mengurangi jumlah beban nah apabila lebih besar pendapatan maka akan dapatlah laba bersih senilai dua juta lima ratus kemudian bagaimana perubahan modalnya kita tinggal memasukkan angka modal awal tiga puluh juta kemudian setelah dapat modal awal kita akan menuliskan seberapa besar laba atau rugi laba atau rugi nah disini kita tuliskan laba bersih sebesar dua juta lima ratus ribu setelah dapat laba bersih kita akan menuliskan kembali pengambilan pribadi pengambilan pribadi dari perusahaan tersebut atau kita sebut dengan prive sebesar lima ratus ribu nah prive ini akan mengurangi laba bersih pada periode tersebut maka didapatlah laba bersih atau tambahan modalnya sebesar dua juta nah setelah mendapatkan jumlah tersebut maka kita akan mendapatkan modal akhir yaitu penambahan dari modal awal ditambah dengan tambahan modal maka didapatlah 32 juta nah disanalah letak perubahan modalnya modal awalnya 30 juta kemudian modal akhirnya sebesar 32 juta selanjutnya data keuangan untuk menyusun laporan perubahan modal yang diperoleh dari neraca saldo disesuaikan nah neraca saldo disesuaikan ini didapat dari neraca lajur ya neraca lajur setelah adanya penyesuaian nah kita fokus kepada tabel yang berwarna kuning dan disana kita juga akan fokus kepada jumlah pendapatan dan jumlah beban yang ada di neraca saldo disesuaikan tadi lebih kurang sama dengan persamaan dasar akuntansi disini kita akan mencari apakah perusahaan itu laba atau rugi nah disana didapatkan jumlah pendapatannya sebesar 27 juta 500 ribu kemudian jumlah beban 13 juta 650 ribu nah ternyata lebih besar pendapatan maka artinya dia akan mendapatkan laba kita kembali kepada konsep yang awal bahwasannya laba bersih itu akan menambah modal ya modal di perusahaan tersebut untuk pembuatan laporan perubahan modalnya tidak jauh berbeda kita tuliskan judulnya kemudian kita tambahkan modal awal sebesar 150 juta yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan kemudian kita akan tambahkan dengan jumlah laba bersih jumlah laba bersih yang telah kita cari sebelumnya yaitu yang terdapat dalam laporan laba rugi sebesar 13.850.000 nah kemudian kita akan menguranginya dengan prive prive dari pemilik perusahaan tersebut prive disini sebesar 5 juta 5 juta kemudian dapatlah hasil penambahan modal sebesar 8.850.000 nah setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya penambahan modal dari modal awal ditambah penambahan modal sebesar 158.850.000 baiklah sekarang kita akan bicara tentang bentuk-bentuk laporan perubahan modal nah rekan-rekan laporan perubahan modal itu ada beberapa bentuk yang pertama laporan perubahan modal untuk perusahaan perorangan dan yang kedua adalah laporan perubahan modal untuk persekutuan nah yang akan kita bahas yang pertama adalah contoh laporan perubahan modal pada perusahaan perseorangan sebenarnya ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di contoh sebelumnya bahwa yang kita contohkan apabila peran modalnya hanya satu orang maka laporan perubahan modal yang dibuat itu dalam bentuk laporan perubahan modal pada perusahaan perseorangan jadi lebih kurang sama kita tuliskan modal awalnya kemudian apabila ada laba bersih kita tuliskan laba bersihnya kalau rugi kita tuliskan rugi kemudian dikurangi privil atau pengambilan pribadi dari perusahaan tersebut nah hasil dari laba bersih dikurang privil tadi masih ingatkan ya namanya adalah pertambahan modal nah kemudian kita jumlahkan dengan modal awal maka didapatlah yang namanya modal akhir sesuai transaksi yang ada di perusahaan tersebut kalau disini ada 6.150.000 rupiah kemudian yang selanjutnya adalah contoh laporan perubahan modal pada perusahaan persekutuan nah kenapa disebut persekutuan karena disini ada satu dan lebih penanam modalnya bisa jadi dua tiga atau seterusnya gitu jadi jadi disini kita akan membedakan besaran modal yang ditambahkan oleh tuan A misalnya ataupun besaran modal yang ditambahkan oleh tuan B kita harus pisahkan tidak boleh disamakan karena pembagian labanya juga akan dibedakan seperti itu nah kita lihat modal A itu ada 40 juta kemudian modal B ada 50 juta kemudian saldo laba ini sudah dibagi ya sesuai dengan kapasitas penanaman modal oleh tuan masing-masing gitu oleh tuan A dan tuan B maka didapat juga modal akhirnya tentu berbeda tuan A 43 juta 500 dan tuan B 55 juta jadi menyesuaikan seberapa besar modal yang ditanamkan oleh pemilik modal masing-masing nah dari mana gitu presentase laba yang didapatkan gitu tentu ada rumusnya jadi kita perlu ketahui rumusnya bagaimana untuk membagi saldo laba dari masing-masing pemilik modal seperti itu nah rumusnya seperti ini saldo laba A atau tuan A itu sama dengan modal A per modal A ditambah modal B dikali ditambah modal B dikali jumlah saldo laba atau total saldo laba pada periode tersebut kemudian saldo laba B dapatnya dari mana modal B modal B dibagi modal A ditambah modal B dikali total saldo laba nah dari rumus tersebut lah maka kita dapat membagi presentase saldo laba dari masing-masing penanam modal di persekutuan tersebut nah disini kita akan masuk ke contoh soalnya ya contoh soalnya sama lebih kurang seperti tadi Mr. A menyertakan modal sebesar 10 ribu dan Mr. B sebesar 8 ribu Mr. A menarik uang perusahaan sebesar 3 ribu untuk keperluan keluarganya begitu juga dengan Tuan B nah kemudian per 31 Januari diketahui saldo laba bersih 30 ribu nah 30 ribu itu akan kita presentasekan berapa besaran untuk si penanam Mr. A kemudian berapa besaran saldo laba untuk penanam modal dari Mr. B tentu disesuaikan dengan besaran modal awal yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut modal A tadi lebih besar sebesar 10 juta kemudian modal B sebesar 8 juta nah saldo labanya berapa hasil presentase seperti dirumus tadi saldo labanya modal A 16,666 sekian dan modal B 13,333 sekian nah jadi ada perbedaannya bisa rekan-rekan lihat sendiri perbedaannya dimana dan tentu terletak pada rumus presentase saldo laba tersebut nah ternyata gampang banget kan ya bikin laporan perubahan modal silahkan nanti dicoba terima kasih terima kasih telah menyaksikan video dari saya jangan lupa subscribe like and share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati